Hari ini kami awali informasi dari Jawa Timur. Kereta api diesel jurusan Cepu Surabaya menabrak dua truk di jalur poros Panturan Lamongan pagi tadi. Tabrakan ini diduga akibat palang pintu masih terbuka saat kereta hendak melintas. Kecelakaan terjadi saat dua truk dari arah Surabaya tepat berada di atas rel kereta api saat kereta api diesel jurusan Cepu Surabaya ini melintas di poros Panturan Lamongan. Akibatnya kedua truk terseret beberapa puluh meter dari rel. Selain kedua truk, lokomotif kereta juga rusak parah. Palang pintu kereta api masih terbuka saat kereta api akan melintas sehingga kedua truk tetap melaju. Jagiannya itu singkat, baru makhluk tutup itu. Udah, pintu itu sih, motor itu sudah di atas rel. Iya, atas rel. Terus? Beritanya datang. Baru mau mulai, terus langsung sebut dari arah ruang sini. Pintunya kan tutup berarti tadi, Mas? Belum, belum tutup. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Tetapi masinis dan asistennya mengalami luka-luka cukup serius sehingga dievakuasi ke rumah sakit. Sementara kedua sopi truk hanya luka ringan. Kecelakaan terjadi diduga akibat petugas palang pintu terlambat menutup pintu saat kereta sudah dekat. Karena salah satu truk masih menempel di kereta, perjalanan kereta ini pun terganggu. Penumpang terpaksa turun dari kereta dan melanjutkan perjalanan dengan angkutan lain. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahir, AINIS melaporkan.